Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AF Studio Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengecilkan ukuran icon aplikasi HP Poco X5 5G nah bagi teman-teman yang HP Poco X5 5G nya merasa untuk ukuran icon nya terlalu besar seperti ini contohnya di HP Poco X5 5G saya ini teman-teman untuk ukuran icon nya dia besar termasuk itu dilatih aplikasi untuk ukuran icon nya juga terlalu besar nah kemudian bagaimana cara agar ukuran icon aplikasi di HP Poco X5 5G ini menjadi lebih kecil langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke setelan nah disini kita masuk ke setelan selanjutnya di setelan kita Scroll dan temukan pilihan layar utama nah di bagian sini ada layar utama kita ketuk dan masuk ke layar utama nah selanjutnya di layar utama ini di bagian sini ada pilihan ukuran icon kita ketuk dan masuk ke ukuran icon seperti ini nah selanjutnya di bagian sini ini adalah perhatian jauh saat kita mengubah ukuran icon aplikasi di HP Poco X5 5G kemudian untuk mengubahnya di bagian sini ada garis tebal berwarna biru ini teman-teman ini adalah tempat untuk mengubah ukuran icon aplikasi dan untuk mengubahnya kita tinggal ketuk tahan kemudian kita seret seperti ini nah semakin ke kiri dia akan semakin mengecil apabila kita letakkan di tengah-tengah seperti ini ini adalah ukuran icon aplikasi standar atau bawaan dari HP Poco X5 5G kemudian apabila kita ingin mengecilkannya lagi kita taruh di bagian paling kiri seperti ini dan untuk menyimpan pengaturan ini kita tinggal kembali saja seperti ini nah maka untuk selanjutnya ukuran icon aplikasi di HP Poco X5 5G kita akan diubah menjadi lebih kecil nah seperti ini teman-teman di layar utama sudah diubah menjadi kecil kemudian di laci aplikasi juga sudah berubah menjadi lebih kecil nah oke teman-teman demikian tutorial cara mengubah ukuran icon aplikasi di HP Poco X5 5G menjadi lebih kecil semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebelum kita akhiri jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini Oke sampai jumpa di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh